Polda Metro Jaya menggerbek satu rumah di Jalan Mangga Besar, Taman Sari, Jakarta Barat yang dijadikan tempat pembuatan parfum palsu berbagai merek terkenal. Selama tiga tahun beroperasi, pabrik ini mampu meralap keuntungan hingga 36 miliar rupiah. Ribuan botol parfum kosong dan parfum palsu siap edah diamankan petugas subdit industri dan perdagangan di Rescrim Sus, Polda Metro Jaya, dari satu rumah di Jalan Mangga Besar. Taman Sari, Jakarta Barat. Penggerbekan yang dilakukan polisi ini setelah melakukan pengintaian dan penyelidikan selama satu bulan. Pemilik industri rumahan dan belasan karyawannya turut diamankan. Selain tiga tahun beroperasi, tersangka meracik parfum palsu berbagai merek terkenal yang botolnya didapatkan dari tukang loak. Parfum abal-abal ini kemudian dipasarkan melalui media sosial dan secara langsung kepada konsumen dengan harga murah. Keuntungan yang didapat tersangka dari usaha ilegal ini pun mencapai angka 36 miliar rupiah. Dia memproduksi suatu jenis parfum berbagai merek. Yang dikemasannya, di dalamnya itu isinya tidak sesuai dengan standar. Seperti misalnya ada cairan metanol ini, yang itu maksimal, maksimal itu dalam suatu parfum ada 5 persen. Itu isinya 26 persen. Jadi bisa membahayakan, membahayakan pemakai. Bagaimana pelaku melakukan transaksi penjualannya dengan mengawarkan, mengiminkan pada media online maupun door to door bahwa ini adalah parfum original masih rejekan. Jadi itulah yang membuat kemudian konsumen berpari untuk membeli hal. Polda Metro Jaya akan bekerjasama dengan balai besar pusat obat dan makanan untuk melakukan pemeriksaan kandungan bahan kimia parfum palsu milik tersangka. Atas perbuatannya tersangka akan dijerat dengan Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan ancaman pidana selama 15 tahun penjara dan denda sebesar 2 miliar rupiah. Dari Jakarta, Mistahul Ghani, Ainyus memeritakan.